Intro Aduh pemirsa seorang seperti Jessica Mila ternyata bisa terkena yang namanya skoliosis Kira-kira apa penyebabnya nanti kita akan cari tau ya Nah kemudian ada cerita juga nih masih seputar tulang Mengenai Luna Maya yang katanya mengalami patah tulang alias fraktur Kira-kira patah tulang yang mana ya Yuk cari tau yuk Intro Sejauh ini masih baik-baik aja, budi Tuhan Memang dari sejak SMP tuh suruh-suruh aku pasang aku udah S Aku gak tau derajatnya nambah apa enggak Tapi dari beberapa tahun terakhir aku cek Derajat kemiringannya itu tidak bertambah Jadi masih fine-fine aja Tetap aku harus rajin olahraga Tetap harus jaga Apa ya, kalau makan aku, kalau tidur aku Karena semuanya itu berpengaruh gitu ya Jadi aku tetap harus jaga supaya hidup sehat Karena itu sangat mempengaruhi tulang lapang aku gitu Jadi ya paling itu aja sih yang aku laluin Sama kalau misalnya udah mulai agak strip Aku harus fisioterapi atau kerapraktik lagi gitu terapi supaya ngelaturin lagi bagian-bagian yang kaku karena kalau hebat itu Karena paling olahraga teratur itu juga sangat mempengaruhi sih Jadi jalannya adalah suka pegal badannya Di bagian tertentu tuh suka sakit Terus apa lagi ya Sebenarnya karena tulang belakang itu pusat semua syarap Jadi tergantung kayak dia kenanya kebagian syarap yang mana gitu Jadi setiap orang tuh beda-beda Ada temen aku yang dia suka sesek nafas jadinya Ada yang jadi gampang migren Ada yang jadi gampang pegal-pegal Tangan sebelah kanannya atau kaki sebelah kirinya gitu Jadi memang setiap orang beda-beda Kalau aku yang aku rasain sih Lebih kesakit di bagian tertentu di punggung aku aja sih gitu Jadi kayak kalau misalnya aku berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama itu Jadinya pegal banget Ya sebenarnya emang ganggu kalau misalnya lagi ganggu Karena pas sakitnya lagi ganggu tuh bener-bener ya kita gak bisa apa-apain gitu Kayak gak bisa minum obat sesuatu gitu kan Jadi memang untuk menjaga supaya gak gampang sakit harus olahraga Makanya aku sekarang rutinin olahraga dan itu sangat membantu kali Ada mungkin ada sedikit karena faktor keturunan Tapi yang pasti karena pada saat pertumbuhan mungkin aku posisi duduknya gak benar Kayak mungkin waktu sekolah dulu kalau nulis suka miring gitu Atau kalau tidur suka di satu posisi yang sebenarnya gak bagus gitu Kan yang bagus tidurnya lurus gitu ya Atau bisa juga karena sering bawa beban Misalnya bawa tas di sebelah kanan terus-terusan Jadi lama-lama dia kayak bengkok gitu Kalau sembuh sih sembuh tau-tau tuh sebenarnya mungkin Tapi memang harus rutin banget terapi dan seharusnya aku pake Ada bajunya gitu yang bisa bantu mengelurusin Tapi bajunya itu berasnya itu harus dipake Kalau gak salah 22 jam setiap hari gitu Jadi kayaknya lebih susah ya kalau misalnya sambil syuting gitu kan Bajunya kan gak semua tertutup gitu Kadang pake baju yang agak fit badan Masih keliatan banget gitu Jadi gak mungkin Jadi untuk sekarang Aku masih belum melakukan itu Palingin Tapi tadi karakter-karakter sama olahraga aja Kalau sepeda sebenarnya gak ada hubungannya sih Jadi olahraga yang bisa membantu supaya gak kaku itu Kayak olahraga yang ada stretching gitu Kayak misalnya tes yoga, berenang, itu bisa sangat membantu Atau fungsional training gitu Yang ya ada pergerakan di bagian badan Sedangkan kalau sepeda kan badannya gak terlalu banyak bergerak Jadi sepeda sebenarnya gak terlalu banyak bantu Cuma aku lagi suka sepedaan Karena awalnya diajakin sama temen-temen Terus nyobain sekali Ternyata seru juga Dan akhirnya jadi suka deh Iya jadi sempet waktu ke dokter disarankan Untuk operasi untuk pake pen Tapi aku gak mengambil solusi itu Karena ketika udah pake pen Masih jadi apa ya Badannya tuh jadi gak fleksibel Aku jadi terbatas melakukan olahraga pastinya Terus sih dikaku Dan recovery-nya juga lama sekali gitu Jadi aku gak ngambil solusi itu Resikonya Ya sebenarnya ada sih Karena makin tua kan biasanya Pada saat kesehatan kita menurun Pasti ada pengaruhnya Pada saat hamil pasti karak kita bawa beban gitu kan Jadi pasti akan lebih pegel Lebih sakit badannya gitu Cuma itu aja sih Makanya selama aku tetap ngejalanin terapi Sama aku juga masih rajin olahraga Kayaknya masih oke gitu Ya sampai 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 Nah Aku baru Nah loh ini dia para emak-emak sama seperti saya ya Kalau bawa tas itu belum penuh rasanya gak puas Bener gak sih? Udah bawa tas yang cantik satu tetep bawa tas yang berat Hati-hati nanti kayak Jessica Mila ya Dan tentunya kalau kita bicara apa yang terjadi pada Luna Maya Apapun itu mudah-mudahan cepat sembuh aja deh ya Dan gak masalah yang besar ataupun parah Oke masih ada lagi yang satu nih ya Cerita tentang Celebrity Indonesia Tentunya cuma di E-Celebrity Terima kasih sudah menonton!